Hai good people apa kabar? Nah sekarang ini dalam rangka menyambut Imlek, aku penasaran banget pengen mendalami sejarah kebudayaan Tiongkok keseluruhan. Nah sekarang aku lagi ada di daerah kawasan Pasarlama, pengen tau, pengen keliling-keliling disini nih kira-kira ada apa aja yang spesial ya. Nah sudah ada temen aku nih, Hailey, yang akan menemani dan membantu menjelaskan. Nah kalau ini di belakang ini kita ada rumbur. Ya rumbur itu adalah rumah burung katanya good people dan ini katanya rumah disinggahi burung walet. Nih good people lihat deh, dari bangunannya aja sangat unik dan juga mencerminkan kebudayaan Tiongkok. Nah kalau di seberang ini nih katanya rumah juga bersejarah apa Liss? Betul, jadi ini adalah rumahnya almarhum Okate. Okate? Okate ini tuh legendaris banget, mungkin kalau angkatannya mama papaku ya, kan sukanya baca buku novel silat gitu ya. Silat! Oh iya iya iya. Nah ini dia salah satu penerjemahnya yang terkenal banget. Ini ular putih, ular? Nah iya ini dia penerjemah, penerjemah. Oh siapa? Okate. Ya, hormat dulu, hormat dulu ya. Nah good people kita udah sampe di vihara tertua. Betul, ini... Di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang, jadi di daerah Tangerang sendiri, kelenteng Buntek Biu ini adalah yang paling tua. Dia dari tahun 1684, udah 300 tahun lebih. Nah good people kita udah sampe di Museum Benteng Heritage. Katanya ini dulu bekas tempat bikin ikan asin, betul? Betul. Jadi? Jadi ini ceritanya dulu, rumah ini tuh bentuknya gak kayak gini, gak sebagus ini. Ini tuh semuanya buat ikan asin, pembuatan ikan asin. Nah terus ada seorang budayawan, namanya Pak Udaya Halim. Ya Pak Udaya Halim ini tergerak pengen bikin satu museum yang mengangkat kebudayaan peranakan Tionghoa, Cina Benteng. Gitu. Nah makanya dibeli rumahnya, kemudian restorasi, dijadikanlah museum ini. Nah terima kasih good people. Ikutin kegiatan aku lagi ya, kita janjian lagi ya. Oke, oke.